Hai, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat daftar isi otomatis dengan pilihan defaultnya di ayat itu kita menggunakan menu reference kemudian kita pilih salah satu pilihan ini nah di video kali ini kita akan membuat daftar isi otomatis tapi dengan style yang custom baik, kita akan pilih, kita akan mulai dari sebelumnya kita pindah ke sini, masih kali yang kosong daftar isinya nah langkah pertama kita akan membuat daftar isi dengan custom kita pilih menu reference kemudian kita pilih custom tabel of content di sini kalau kita tanpa mengubahnya ya pilihannya masih sama dengan yang sebelumnya sedangkan yang custom kita pilih yang bagian option di sini di sini kita bisa pilih mana yang menjadi entry utama dalam hal ini adalah TOC level 1 mana yang merupakan subnya TOC level 2 atau sub dari sub level 3 dan seterusnya nah kita akan membuat stylenya berbeda jadi istilahnya kita tidak menggunakan heading 1, heading 2 tetap kita akan menggunakan style yang kita buat sendiri baik, untuk itu sebelum kita membuat daftar isi yang otomatis pakai custom kita harus menyiapkan stylenya terlebih dahulu baik, kita pindah ke bab 1 yang sudah lengkap apa namanya, sub levelnya kita pilih misalnya di sini bab 1 kemudian kita pilih menu home langkah ini kita akan membuat style kita letakkan kursor mouse-nya di sini kemudian kita pilih style point di sini kita akan membuat style untuk level 1 kita letakkan saja di sini dia default stylenya normal kita new style di sini ya, new style kemudian kita beri nama dia supaya memudahkan daftar isi level 1 di level 1 nah ini akan dimasukkan ke daftar isi otomatis yang stylenya ini menjadi entry level 1 oke kita sudah punya level style di sini kemudian untuk yang sub level karena di daftar isi ini kebetulan kita mempunyai 2 sub level yaitu level utama dan sub levelnya kita letakkan kursor mouse di sini kemudian kita new style namanya kita ubah menjadi di level 2 oke kita sudah punya itu nah berikutnya kalau level ini sudah ada tentu saja kita bisa langsung aplikasikan atau kita siapkan daftar isinya terlebih dahulu kita isikan saja daftar isinya terlebih dahulu kita pindah ke sini kemudian kita pilih menu reference table of content custom table of contents from template kita pilihannya seperti ini masih sama tetapi opsinya yang kita ubah di level 1 kita pindah menjadi TOC level 1 kemudian di level 2 kita ubah menjadi level 2 yang lainnya kita hapus atau kita hapus jadi tidak kita ikutkan ikutkan sehingga kita hapus saja jadi ada cuma di level 1 dan di level 2 oke jadi ada cuma dua level itu oke seperti biasa tabelnya masih kosong karena belum kita aplikasikan atau belum kita terapkan stylenya tadi yang daftar isi sama kita block kita select kemudian kita aplikasikan level 1 kita pindah ke atas yang kata pengantar kata pengantar kita level 1 kemudian ke daftar gambar kita aplikasikan level 1 daftar tabel kita level 1 bab 1 pendahuluan level 1 sedangkan latar belakang kita aplikasikan level 2 rumusan permasalahan juga kita aplikasikan level 2 tujuan level 2 batasan permasalahan level 2 oke sebelum kita lanjut kita coba periksa di daftar isi otomatisnya terlebih dahulu oke kita update reference kita pilih reference kemudian kita pilih update tabel ya seperti ini jadi sudah muncul sampai batasan permasalahan kita selesaikan sampai bab berikutnya bab 2 kita pilih home ini level 1 kemudian level 2 level 2 metodologi penelitian level 1 alat dan bahan kita pilih level 2 metodologi juga kita masukkan level 2 yang awal babnya level 1 level 2 implementasi merupakan sub dari hasil dan pembahasan kita masukkan ke level 2 hasil kita masukkan ke level 2 style nya analisis hasil juga dimasukkan ke level 2 kesimpulan karena dia merupakan yang terutama kita masukkan ke level 1 kemudian kesimpulan level 2 saran level 2 dan daftar pustaka level 1 kalau kita membuat style custom ini dia akan mengikuti kalau level 1 nya itu tadi settingnya di tengah ya mengikuti di tengah tapi tanpa kita jadi default nya ya mengikuti style nya baik ini sudah kita terapkan semua di entry-entry yang ingin kita masukkan di daftar isi kita pindah ke daftar isi sekarang oke oh sorry kita pindah ya kesini kita pilih reference kita update tabel ada dua pilihan karena ini ada tabelnya sudah ada maka kita tinggal update entire tabel karena ada entry-entry tambahan oke sudah muncul hasilnya sama dengan langkah atau video sebelumnya perbedaannya adalah kita menggunakan style custom style custom yang kita bisa buat sendiri-sendiri style custom ini kita bisa manfaatkan untuk membuat daftar gambar otomatis maupun daftar tabel otomatis untuk penggunaan di daftar gambar dan daftar tabel otomatis akan saya jelaskan di video selanjutnya oke semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati